Dek, Dek, Dek! Jangan dicabrak deh ini mobil orang, Dek! Selamat siang semuanya! Di kesempatan kali ini mau ajarin ko Daniel Untuk belajar naik mobil manual Sebelumnya, lu udah pernah belum naik mobil manual? Pernah dong, Bro Berapa kali? Berkali-kali Jadi udah lancar? Sedikit lah, lumayan Sedikit lancar ya Kalau gitu metik udah pernah naik tapi? Belum Belum pernah? Tapi bom-bom kar udah Bom-bom kar ya, yang ditanya ya Oke, langsung aja ya Kalau gue ajarin orang sih simpel sih Pertama, seat belt harus dipakai Seat belt harus dipakai Seat belt lu mana? Gue kan pengajar, ngapain lu Gue pengajar gak? Kayak Rico Oke, seat belt dah Kedua Ini cek dulu sepion lu udah pas apa Lu tingginya Terus kiri kanan sepion, lu juga atur Udah? Udah pas memang? Kurang-kurang Lu tekan yang pojok kanan tuh L, geser Kiri Iya, kiri Udah, udah ke kiri tuh Berarti lu atur tuh Ini? Ya Oh Nah Udah lah Udah, yang sebelah kanan? Udah Nah Dan ketiga Kenapa? Mau belajar mobil nih? Kenapa sih? Coba guys tau Kenapa tiba-tiba Lu mau belajar mobil? Karena ini dong Karena ini Oh karena love Oh karena perempuan Oke gak apa-apa Iya Sebenernya zaman-zaman sekarang Banyak orang Pakainya tuh sekarang mobil Matic Apalagi di Jakarta ya Karena ya macet-macet Kaki pegel ya Tapi menurut gue manual itu lebih enak sih Lebih macho Lebih seksi Karena Eh gitu loh Gue sih merasa kalo naik mobil manual tuh lebih seksi Baik kalo misalnya pacar kita Pegang begini ya Tangan kita kan begini Jadi dia begini gitu Sedangkan kalo misalnya Kan Matic bisa begini Ya Modus banget nih kalo pegangan tangan Modus dong Enak kan manual sih Lebih macho sih menurut gue sih Cuman zaman-zaman sekarang gue gak tau apakah Masih banyak yang manual kayak gue Masih gue pikir seperti itu Enggak ya Kecuali orang tua mungkin Mungkin ya Karena lebih murah Enggak murah juga loh Lebih murah daripada Matic Betul Matic pasti lebih mahal Matic kalo lebih second Harganya jatuh Karena diri box itu biasa 10 tahun agak rusak Oh Tujuan gue beli manual Emang dari dulu gue Lebih awet Iya lebih awet juga Gitu Biasanya kalo belajar yang susah Yang gampang tuh pasti Iya lebih gampang Tutup mata Bener Orang kaki buntung satu pun pasti bisa Nah Jadi belajarnya susah dulu Siap Oke Kalo udah seatbelt Udah atas spion Belakang Spion kiri Spion kanan Sekarang kita langsung aja ya Langsung nih Langsung aja Siap Siap ya Oke Seperti biasa ya Kalo pertama itu jangan lupa Kopling Kopling Injek kopling Injek kopling dulu Ya udah nih Abis itu masuk ke G1 Langsung ya Pastikan rem tangan Masih naik Nah turunin rem tangannya deh Gini 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 Udah Oke Masuk ke G1 udah 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 Kalo udah Siap ya Sedikit per sedikit aja Belajar dulu Selirik Selirik Oke Oke Kita jalan lurus aja Kedepan sini ya Iya dong Dulu gue belajar mobil Pakai Bak terbuka Wow Itu bener-bener gak ada Polstering Muternya Abis muter kiri Kita bales sendiri Nah Kalo udah ganti G2 Injek kopling dalam dikit Nah Udah gini aja Ini lebih enak sih daripada Panther gue Karena mobil baru aja Maksudnya mobil jaman sekarang Zaman now nih Zaman now memang begini Mobil jaman now Kopling lepas kalo udah Jangan ditekan Kebiasaan gue Nah ini kopling kalo udah lancar Udah lepas aja Nanti koplingnya angus nanti Awus Orang bilang awus Beginda Kalo udah Nah belok biasa aja Gak usah gimana-gimana nih Gak usah belok-belok aja Belok aja ya Kalo manual capek Kaki kiri kanan Sama Kepala Sama Tangan harus Sinkron semuanya Nah kalo udah 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 bertenaga Ini koplingnya lepas Nah Lepasin aja Let it go Nah Ini gue udah gak injek sih Gak gak injek kan Nah terus Cuman formalitas doang Iya Standby dong Standby Ini enak ya Enak ya Gak usah beda Ya beda lah Mobil gaman di luang Mentor Enak Enak Terlihat ya Sebenernya ko Danielnya udah lumayan mahir ya Sedikit lah Yang penting naik mobil Sering-sering aja Gak ada orang jago naik mobil tuh gak ada Karena terbiasa ya semua Betul Betul Amin Amin Haleluya Gerigo kamu emang Oke Nih Ya betul sekali Belok Kala mau belok kiri Frontnya backdrop nya kidding Itu ibu bang refers Ibu-ibu Kayak gitu ya Nah Ini jangan lurus terusnya Lancar ya Kalo udah merasa powernya udah tinggi ganti gigi tiga ya, oke ancar ya, tapi lumayan lah ya, kalau kalau dikit gak apa-apa ya, salah, adaptasi dikit ini siap-siap, karena kita penurunan torsi, kita ganti ke gigi dua bisa? bisa, bisa, tenang tenang, tenang tenang, semuanya tenang lagi gigi dua, betul lebih santai ya ya, sedikit sedikit tegang karena mobil orang kan dikomplek gak apa-apa ini enak nih, gede lu kok parkir udah bisa? belum belum coba ya? belum nyoba ya oke, nanti deh, gampang siap coba sekarang kita belajar muter oke, boleh stop ya L, 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 stop stop, stop oke netral ke R mentok kanan iya oke oke, masih agak kasar ya mohon maaf, mohon maaf, Bapak oke, udah satu nah gas oke kalau mati gini gak apa-apa netral dulu kopling lepas dulu ya ini netral dulu habis itu hidupin ya puter oke, gak apa-apa kalau udah, jangan panik injek kopling lagi masukin satu pelan-pelan lepas rem sama gasnya bersamaan gasnya sebelah kanan injek oke, lepas koplingnya mukanya panas ya sedikit tegang ya, Pak tenang, tenang mobil orang iya, misalnya mobil monyet nah kalau lo tanjakan netral kalau gue, biasanya kalau tanjakan gue netralin gue netralin nah, kalau udah bunyi krek-krek gini berarti torsi lo harusnya gigi satu gitu kalau gitu tapi kalau gigi kedua yaudah lanjut terus itu apaan nih ada orang gak ada ya maksudnya itu kayak ada keong atau apa ini lurus kemana nih kalau lurus mentok mentok ya coba mentok ya tapi jalanannya emang rada-rada gede ini emang apa dalam mobil terbiasa ya sedikit Pak ini cek kiri-kanan kalau mau lurus ganti gigi ke satu guys kalau mau itu gigi netral aja kalau misalnya diem tenang ke netral dulu rem oke tenang gigi satu netral ini netral gigi satu dulu udah gigi satu udah lepas pelan-pelan kopling habis itu ngegasnya kanan awas oke udah tenang kita netral janganin orang ya maaf pelan-pelan gigi satu oke gas gigi satu gas gas dulu yang kenceng gak apa-apa nah netral 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 dulu kan netral dulu mati nah kopling pelan-pelan gak apa-apa tapi sebenarnya ditahan gak apa-apa gak harus dilepas nah namanya setengah kopling itu jadi ada namanya teknik setengah kopling setengah kopling itu lu angkat sedikit gak usah lepas tapi lu kaki kanan lu tetap lu das iya ya itu setengah kopling kayaknya lebih aman daripada lebih aman kayak gitu kok mati mulu kayak tadi kan ini terus masih bisa lanjut untuk untuk kita muter balik gitu aja ya oke netral minjek kopling netral nah abis itu kalau lu mundur munjuk ke begini sebelah lu netral aja lu puter balik dulu setelah lu ke kiri langsung mundur ya otomatis karena naik ya karena panjakan kalau begini sekarang lu ke air oh tetap ke air gue tampil tenaga harus mobil biar isu dulu netral dulu biarin sekarang lu ke air udah gue airin sekarang kayak tadi kopling ngegas dulu baru pelan-pelan injek kopling lepas kalau udah meras cukup sekarang ke gigi satu langsung netral kopling lepas pelan-pelan nah mantap jiwa lanjut ya udah mulai terbiasa kalau Daniel ya oke kayak gini kalau berhenti gigi satu selalu oh stop dulu oke gue kasih lewat dulu terus kita gas main kaki kiri kanan oke kalau udah biasanya kalau manual biasain kopling dulu setengah kopling setengah kopling kaki kiri gitu kalau setengah karena nanti yang paling susah sebenarnya bukan jalan lurus tanjakan paling susah tanjakan habis itu berhenti lagi itu kon ini dulu gue anjing anjing bener-bener panik banget keringet dingin gue bilang keringet gede-gede aduh tapi kalau udah biasa udah gampang gue beli Matic boleh manual boleh bebas tapi manual gue lebih merasa lebih jantan tapi jaman sekarang Matic sih biar lu gak usah mempersulit hidup cuma kalau gue beli manual karena kalau dijual harganya masih tinggi dulu gue beli 100 sekarang 120 tapi Brio 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 harganya sekarang masih tinggi gue juga gak ngerti emang awet Brio mobil sejuta umat iya mobil sejuta umat iya mobil sejuta umat iya mobil sejuta umat tergantung sih lu kalau lu boros-boros ngebut-ngebut terus ya habis juga udah gak keringetan ya udah biasa ya sedikit-sedikit sedikit little by little it's okay lah ya kerigo lah memang rencana lu mau beli mobil apa mobil kecil-kecil kah atau mobil gede si Iken udah sempet nawarin sih Avanza kayak pengen ganti Avanza DJ Khalid itu maksudnya lu lambin mobil ya mungkin oh tapi ya gue gue ganti dulu kan oke ya setengah kopling ini jalanan agak rame ya jangan panik aja santai aja terada orang jatuh gara-gara gue gak mungkin selama lu ini lurus yang ditabrak aja oke oke udah lancar ya ini jangan ditabrak nih kok orang-orang ini si abang-abang ini kasian gak dia yang kasian kita karena yang galak desanya pelan-pelan ini gigi netral oke aman gak mati gigi satu gas nice gak sempit sih ini kelihatan aja sempit ini lurus aja lu kalau bel kiri pastiin bagian sini gak netet oke ini ke kanan oke gak apa belajar-belajar belajar ini lu berarti setiap kali ngerem langsung netral ya gue biasanya gitu gigi berapapun gigi berapapun tapi abis itu langsung turun satu gigi aja turun satu gigi tergantung torsi nanti sih torsi lu berapa tapi biasanya kalau lu kalau gue abis netral misalnya gue mau beloknya gg3 gue mau ngerem karena kan turun RPM kan itu gue gigi 2 pasti dari netral gigi 2 baru gue injek kopling setengah kopling sama gas gitu ini jalannya gede-gede enak sih disini kok ya iya dong Sunrise Garden iya iya Sunrise Garden ya mau jual rumah emang? enggak enggak kalau mobil rumah kalian boleh disini Sunrise Garden lumayan sih tempatnya buat belajar mobil buat belajar mobil anjing ya boleh tapi tempatnya enak sih tapi tetep ya sebenarnya dari dulu gue dibilang sama gue lu kalau gak nabrak atau gak nyenggol lu gak jago jadi nanti lu udah mobil lu harus nabrak iya ampun harus harus gue udah bilang lu nabrak nanti harus biar jago enggak gak mau nabrak udah 2 kali nyenggol nyenggol parkiran sebelah nyenggol helm parkiran motor gue bilang bagus harus begitu naik mobil karena walaupun lu hati-hati ada orang gak hati-hati luar sana jadi tetep lu harus lebih hati-hati lagi karena orang di luar sana itu biasanya lebih galak daripada kita ini rumah bagus-bagus juga disini guys gila Sunrise nih ya Sunrise Garden guys ya guys ya oke sekarang kita coba belajar parkir ya guys sekarang kita mau belajar parkir mundur ya ini lu gak dapet ini harusnya lu agak lurusin dulu ini gue maju dulu ya eh lu maju dulu gigi satu dulu lihat lu iya nah ada satu ini gue khawatir kalo pas rem dia mundur oke ini lu gigi satu dulu udah abis itu lu gas siap-siap maju dulu bentar ini lu maju dulu aja ini lu lihat lu maju aja tapi ya lu maju gak apa-apa oh gue takut mundur aja gak kan oh kalo gigi satu gak ini ya di lihat lu gak dalam mundur walaupun gak digas gak masalah oh ginda nah coba disini nih iya ini enak soalnya gak ada tiang tadi kan bias nah disini nih oke kalau lu parkir sebelah ke kanan lu parkir sini kan gitu nah oke begini lu netral ini lagi netral enggak 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 itu cuma trotoar kalau udah netral maju satu oke masih endutan tapi lumayan deh ya tidak terlalu memalukan oh lu gak dapat kalau lu masuk nah ini maksud gue nih gue gigi satu gigi satu kalau lu mundur gigi satu dia kalau lu gak gas ya maju dia gak mundur kalau gue gak gas ini kan netral nih kan ini netral oh netral sorry maju gigi satu pelan-pelan iya oke netral stop nah betul oke sekarang mundur lurus aja kalau kayak gini udah lurus aja gak peluk-pelukin kan mau masuk situ oh lu mau cegel masuk mana berarti lu puter kiri ya untok udah udah netral udah ngegas kayak biasa maju aja pelan-pelan oke kosong yes betul terus sedikit lagi netral lu puter balik ya sekarang lu ini lu puter ke kanan sampe abis maju lu mau mundur kan sekarang lu air air lagi oh berarti tadi gak bisa lanjut terus ya karena lu berhenti momennya ilang iya masuk ini ini gue suka yang gak gak suka yang oke netral sip nah yes kayak gini lu kalau margir gue kasih tau ya ini kan karena kita gak di karena kita gak di parkiran ya iya gue kasih tau kalau lu mau markir mundur lu patokannya ke depan jadi pala lu itu lurus sama dia kalau pala lu mobilnya udah lurus sama sebrang lu tinggal mundur aja ya lurus kan iya mundurnya lurus kan kalau belok-belok itu maturannya kalau beloknya nah itu nanti harus harus pengalaman sih gue susah karena gak gak apa-apa gak apa-apa gak di ini tapi software so good sih lu bukan yang bener-bener gak bisa lu cuma belum terbiasa aja gue coba parkir maju ya iya kalau pake maju mah gampang gak mesti abis itu kan keluarnya mundur oh iya boleh boleh oke maju pelan-pelan yes oke puter oh iya gak ada mobil gue udah liat oke kalau ada netral mantap kalau maju mah gampang itu gampang maju mah gampang enakan parkir maju kok itu tapi enakan keluarnya mundur ini sih gue memang pantat ini juga lebih enak gampang kan iya makannya udah netral satu maju udah gue parkir maju aja deh oke mundur lah yang lebih seset oke pantat lah udah gampang oke gampang keluarnya iya gampang keluar panik gak sedikit sedikit-dikit doang misalnya mobil lu biasa gue lapangan disini pakai oh lu main disini sampai seluruh lari keliling lapangan PBB ini dia kaki-kaki satu gas pelan-pelan kopling main kaki kiri-kanan kiri-kanan tapi kalau orang bunuh kayaknya gak bisa naik manual nih kopling iya matik iya matik aja abis juga matik tuh kaki yang kiri juga jadi gak kepake kan iya sih kok gak aneh atau orang sih gede sebelah kakinya ya ya enggak sih nah ini namanya setang kopling lu pelan-pelan gini mulus nah ini setang kopling nah jalan terus ya oh iya nah ini setang kopling ini setang kopling emang udah bener begini yes sekarang ke kanan pelan-pelan cek kiri-kanan ada orang gak Rik? net kopling iya gak ada kosong yes yes oke ini sepi sih emang harus belajar sepi dulu jauhnya Rik itu kalau rame-rame pusing gak Rik aduh mendingan gue di rumah mendingan gue gak semua awal itu komplek ya belajar mobil bebas sih mau belajar lewat kursus boleh enggak enggak lu kursus nanti mau? gak mau gak usah ya wih itu orang-orang lemah gigi satu ini gigi dua ini gigi satu pintain tak kelemahan deh asian dong iya iya betul ya boleh sih kalau lu mau belajar kursus atau sendiri gue belum punya sim kecuali gue belum punya sim sekalian kan udah ada iya makanya saya jadi kurang maksimal oke nice jadi kalau udah lancar langsung langsung ngejemput cewek ntar lah ntar pak kayaknya buat jalan raya tapi lu cobain sih iya pasti nanti karena kalau lu gak cobain ntar lu belajar-belajar harus harus gila aja sih gue kalau gue mikirnya hajar aja hajar aja lagi satu iya nice iya dek dek jangan dicabrak deh ini mobil orang dek pak masjid lagi lu mau nabrak masjid sih heboh kita nih berdua nih astagfirullah disalipkan gue yakin eh kriko ganti gak ganti lah orang mesin yang suruh ganti anjing bukan gue yang suruh gue yang ulangan rpm nya lu jangan jangan kagok ini kalau berhenti banget lu gigi satu ini ini harus gigi satu ini udah berarti boleh dari tiga langsung satu ya kalau berhenti begini satu udah semua tuh gantung rpm nya karena lu berhenti kan gigi satu start nya ini ya sih motor baru nih oh iya gak ada plat nya jadi kalau daniel ini udah hampir satu jam ya dan menurut gue udah lancar udah lancar sekali sih halalai leluh halalai leluh ya belok aja belok muter balik mundur aja yang kurang sama setengah kopeng belum terbiasa tapi udah keren sih menurut gue cepet belajar lah ya kadang-kadang ada orang yang lamban belajar tapi udah pernah nyetirin ma lu? belum cuma muter-muter kayak gini sama sama ma lu? iya sama ma oh iya udah lah berarti udah udah dikit-dikit dikit-dikit lu juga gak berani bikin sim lah bikin sim lah masih nol neket banget bagaimana? hehehe hehehe awas stop gigi satu ini tiga sayang nah salah bentek ya hmm sampe jam 4 ya iya 10 menit lagi iya kenapa orang buta jualannya kerupuk kayak gini? iya 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 kalo gak mijit iya kan orang buta mijit kerupuk karena dia beli langsung kok dia beli sama orang iya tapi kenapa gak kerupuk ya? kenapa gak beli yang lain ya? rujak gitu? iya ya gak bisa cepet basi oh gue tau biar long last biar kalo gak laku masih bisa buat besok ada yang kerupuk mentok-mentok seminggu gak juga lah kalo gak dibuka mah misalnya oh iya juga sih ya bener juga ya kalo rujak besok iya gak sampe jam 2 jam juga berarti kan? iya tapi rujak harus disiapin lagi dia buta mau siap tinggi masih kok iya ya kerupuk sih pengen bener sih iya juga ya emang ada orang buta jual elektronik kok? gak gak ada semua kerupuk sekarang gue juga berungu gue juga berungu karena bisa buat lama gue juga berungu bisa buat sebulan dua bulan juga gak melempeng itu kerupuk iya juga ya kalo jualnya sayur buah gak sih dia kan buta dari lahir dia aja gak tau tuh buah apa yang dijual iya gak mungkin restau ini apel ya kan keluarganya pasti ngajarin lah oh iya dia buta bukan bisu sih ya bisa nanya-nanya iya juga jadi tujuan lu tujuan lu belajar mobil cuma karena cewek doang kok? iya that's all gak mau yang lain mungkin ya karena gue pengen aja gitu atau gue kalo gue kan dulu belajar mobil gue pengen nih biar gue ya cowok ya harus aja gitu cowok gue mikir kalo lu gak ada lagi cuma pengen ya karena gue mau soalnya Jakarta macet eh Kriko iya jadi mendingan gue naik motor iya sih bener sih tapi cewek kan kan keluarganya anak tunggal lagi iya iya kalo kita sama cowok simpel sih iya lah yang penting nyampe cuma karena ada cewek mau gak mau masa debu-debuan iya kehujanan kondisinya mahal 600 ribu belum lagi kontur AP nya iya juga sih makanya dia naik baso itu udah juara sih kok belakang ada mobil nungguin lu sebenernya bohong oh iya lu oh mungkin homo itu gara-gara gitu mikirnya kali kok ya mungkin orang-orang homo mikir gitu apaan ah gue males pacaran sama cewek mending gue pacaran sama cowok maik motor mau mungkin gitu kali ya iya iya kali ya pilih gue gitu deh bisa jadi Rick gue baru kepikiran iya juga ya tapi kan homo tuh pasti ada yang begininya Rick iya sama aja jadi dia juga pasti pake makeup ada yang top ada yang button kan iya sama aja menurut gue sih tapi kan makeupnya cowok gak terlalu tebel gak ada yang pake foundation atau yang sampe mungkin berat berat makeup cewek tapi sampe sekilo kan gak ada eh cowok kan gak pake makeupnya tebel banget kan iya miripnya terus-terus mungkin kan itu alasan kenapa orang pacaran sama cowok kali ya bisa jadi oke netral rem oke netral R R7 siapin puter balik ini setering yes terus 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 lagi 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 op netral kalo bingung kalo gak bingung langsung ke satu puter balik yes let's see iya 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 ini kan senang kopling 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 lo angkatnya kecil nah ini senang kopling lo gas lagi iya iya itu mungkin alasan beberapa alasan yang gitu kok iya iya kenapa kamu mau karena ah gue pacaran sama cowok aja naik motor juga gak apa-apa hmm mungkin kira iya bisa 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 itu udah kepikiran kalo cewek ribet harus mobil kadang-kadang juga ada yang cewek bilang gak mau naik avanza murah katanya nah maunya yang mahal kelakuan ya iya bangsep emang cantik hahaha dikira cewek cuma dia iya eh emang iya kali iya dikira mobil murah iya itu bisa beli brio beli avanza yaudah alhamdulillah anjingnya mobil sendiri ya uang sendiri jangan mobil orang tua orang tua mah semua orang bisa gak? bisa lah gue bilang ngaruk suruh saudara gue belikan gue juga bisa tinggal gini lo iya selamat ya kalau daniel udah bisa melancarkan gimana perasaannya nih setelah satu jam belajar manual capek ya bun capek di awal ya tapi kan nanti kalo jemput cewek naik mobil rasanya puas nanti hilang lah capeknya jadi mau beli mobil manual ke metik metik lah hahaha oke jadi kira-kira begitu sih cara belajar mobil yang penting terbiasa aja gak ada yang orang jago naik mobil lu gak ada semoga terbiasa aja dan pastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman iya selalu naik mobil jangan disuruh-suruh baru pakai sabuk pengaman sabuk pengaman cek spion belakang kiri kanan posisi tempat duduk diatur setinggi segi mana dan ya kalau manual harus main kaki kanan kaki kiri lah feel nya harus dan sering-sering melakukannya iya dan jangan lupa ini kalau mau belajar mobil kalau gak punya nyali silahkan belajar di di Ulisa siapa itu? yang tau iya belajar di les-les kursus mobil karena mobilnya itu platnya kuning jadi kalau misalnya kenapa-napa aman lu dan dia pun ada rem tangan di sini kan kalau kenapa-napa dia bisa narik kalau gak punya nyali silahkan les di kursus mobil tapi kalau punya nyali silahkan belajar sendiri ya dulu belajar gue pakai mobil pickup terbuka itu gak ada power steering jadi kalau ada belok kiri kita putar lagi setirah ke kanan sendiri kayak gitu aja ya sampai jumpa semua thank you